halo guys sama saya tomohiro dan di video kali ini aku sama Tura sama Yusuke yang lagi di Bali kita lihat mas Yusuke mau apa? ayo mandi boleh terimakasih Yusuke Tomoh sudah masuk agama saya oh ini kukusan namanya pakai upacara upacara? upacara oh ini bukan topi? kita sekarang berada di Pasar Padung Pasar Padung ini pasarnya gede banget ya? pasarnya gede banget ini sudah direnovasi bro oh iya? sudah renovasi baru ini sudah lama? renovasinya sudah lama cuman ini termasuk baru, pasar yang modern oh iya iya jadi karena aku sangat hentai banget tentang pasar di Indonesia aku suka banget lihat pasar di Indonesia jalan-jalan pasar di Indonesia ini pertama kali pasar di Bali? iya pertama kali kemarin dimana aja? kemarin aku ke pasar very very small cuma beli untuk thrifting baju aja tapi ini benar-benar kayak pasar lokal banget ya benar sejuk mungkin ada makanan kita bisa lihat sebagai orang Jepang kita bisa react tentang kehidupan orang lokal di Bali kan jadi kita mau masuk dulu ya baik-baik guys ini hari terakhir di Bali sama Madrid bertiga waduh terimakasih banget ya hari terakhir ya hari terakhir ya terimakasih banyak ya terimakasih banyak ya oke kita disini ya pasar rakyat pasar Badung Kota Denpasar let's go wangi ikan ya? wangi ikan? wangi ikan? ikan teri? kayak istanah? mau kesana? mau coba? kesana coba di Pasar Solo sama Semaraang gak ada bau ikan sih iya iya ini bermacam-macam waww ini balinis banget bro ini tempat ini yang ini tempat pembelian apa ya bilangnya? sesajen agama Hindu iya canang-canang dupa-dupa biar wangi iya 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 ini yang balinis iya balinis aku suka senko banget bener-bener bener-bener halo bu nyarinya dupa harum bu ada gak? boleh dicoba-coba gak bu? boleh kelihatannya kayak pasta bukan bro iya ini semuanya wanginya bela bela-bela ya angkat aja iya terus ya iya ini sabun banget coba iya sabun iya sabun kayak sabun iya ini yang ini yang ini India kalau yang Bali mana bu? iya mau yang Bali kalau yang Bali ini iya mau yang Bali yang kita pakai waktu kita sebayang sebayang iya ini bu iya iya kalau yang ini India bro iya enggak kan ini ini kayak Pocky ya? iya kayak Pocky kayak Pocky coba nah ini Bali banget sangat Bali banget ini sembahnya kalau menghirup ini lebih santai oh iya lebih santai ini ibu-ibu kalau sembahyang seperti ini itu jago banget sembahyang jago banget iya oh harus tiga ya? enggak sih tapi kalau tiga lah enggak biar lebih kuat oromanya enggak 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 bagus banget bagus banget tapi masyarakatnya ini bisa garam dulu apa ada ga? bisa bisa oh iya kayak gini ya? iya dalam ruangan bisa? kayu manis kayu manis boleh terima kasih Yusuke Tomo sudah masuk sama saya ini kayu manis kita mau pilih-pilih dulu ya 100.000 100 yen ini kayak waktu kita ke India kita minum rasi ini langsung bisa percaya iya saya beli let's go masakan Hindu jadi guys kayanya di lantai ini toko-tokonya semua juaranya mirip sih mirip sih juaranya mirip dan kayaknya semua untuk kayak religious barang-barang yang Indonesia juga tapi disini ada nah ini sangat terasa aku suka banget lihat pasar lokal karena kalau ke pasarnya bisa komunikasi bersama orang-orang yang lokal terus bisa belajar tentang budaya bisa belajar tentang what the local people actually do yang beli culture gitu ini alasan yang aku suka banget jalan-jalan pasar dan aku tahu kalian juga pasti suka nonton reaksi orang jepang lihat pasar yang lokal juga ya kalau kalian suka konten kayak gini silahkan banyak like komentar ya ini kalau kamu lihat disini ada warna merah seperti ini coba lihat semua toko ada ya semua toko ada kenapa mas kenapa beli ini namanya sebutannya pelangkiran tempat ibadah agama itu sebutannya dua yang gede banget iya 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 ini ini feri kecil untuk menjaga dan dan berdoa juga agar bisa diberi rezeki yang berlimpah jadi biar kamu bisa berdoa ya untuk menjaga tempat ini begitu terima kasih ini awalnya berdua masing-masing kalau misalnya semua satu-satu capek ya suki iya iya satu-satu keliling gini gini konyang oke kita mau ini sekarang kita di lantai 2 kita mau ke lantai 3 nah guys jadi kita udah sampai di lantai 3 dan aku sadar salah satu fakt yang pasar di Semarang itu luarnya gak terlalu rapi tapi dalamnya rapi banget tapi dalamnya agak beda iya 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 agak beda sih lebih meloker-meloker banget iya oke di lantai 3 ada apa nih ini jajanan cemilan dan ada jajan bali juga ini bro ini snack oh iya yang ini bro balinis dessert ini semua snack ini dessert ya dessert oh apa ini ubi 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 seperti citato chips ubi ukurannya ya bro ini semua balinis snack iya oh ini kue-kue ya iya kue-kue oke aku mau coba kue yang ciri kasih bali anjay boleh pilih untuk aku bro ini rata-rata dessert untuk sembahyang dulu bro oh iya jadi kamu tau bunga kue? inget kita semua sembahyang ada jajan ada dessertnya iya boleh itu mempersembahkan kepada aku pernah lihat cookies oke guys jadi kita mau coba jajanan ciri khas bali oke sebenernya ciri khasnya lagi itu karena ini buat sesajan bro sesajan jadi yang tadi kue bilang canang yang ke bunga yang ke bosutnya ditambah sama makanan iya oh iya untuk di persembahkan oh ini aku coba paisus ini ini biasanya ada di indomaret juga ya iya di depan oleh-oleh tas bali paisus ini ada di depan dikasih ini kayak kayak egg char oh iya belum pernah coba aku pernah coba ini aku kayaknya gak pernah coba tapi lupa lupa dan saya oke ini terakhir ya oke ini dulu nih ini ini namanya kali adrem kali adrem ini kelihatannya kayak donuts yes tapi ini berminyak bro kesalahan diboreng oh iya jadi ini guys donuts banget iya oh iya belum minyak banget liat belum minyak banget karena di goreng tapi bisa dimakan ini memang bang wajibas memakan oh brown sugar iya 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 coba jangan ada rasa dulu cabar cabar jangan bereaksi dulu awalnya gak ada rasa ada ada tapi lama manis iya 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 makin makin lama gigit makin manis makin napak dosa brown sugar itu keluar agak kering hmm berapa ini ayah? 7 5 5 5 aku enak aku teksturnya oh iya iya teksturnya juga tapi rasanya enak rasanya iya nah oke lah karena kalian kelihatannya kayak donuts aku kira kayak akan lebih seperti ini tapi ini lumayan padat padat oke berikutnya jadi total 6 ribu ya 1 2 3 4 eh 1 cicinnya 1 ribu ya 1 ribu berapa kan masih zaman dulu waktu kecil cuma 200 pera apa pera 200 200 200 200 rupiah 200 rupiah ini waktu kecil lagi 200 rupiah waktu SD SMD gila oke berikutnya kita mau coba ini ini apanya ini wijen oh wijen wijen aku udah gak tau ini kayaknya ada pesisam isi terus ini kayak pahanya keras banget langsung dimakan oke dan dirasih dulu ah aku suka deh aku suka ini ini kayak isinya liat di dalam ini apa ya ini kayak 2 layer of cookies cookies ya ini kayak cookies cookies dan cookies ya cek kursinya cookies coba makan lagi gue jujur banget aja aku suka ini aku suka juga ini baru kayak apa cookies tapi di luarnya ada sesami sesami gak suka tomo aku suka aku juga suka bruh ini kayak gajangnya bukan cookies ini kayak gajangnya bukan cookies iya iya kayak gajangnya seperti apa oke ini nilainya aku mau kasih 6 64 aku aku ini ternyata gak suka ya oh bukan gak suka sih sebetulnya kita bisa makan cuman gak mau setiap hari gitu gak bisa lari oke berikutnya nah ini ini dia kesukaanku waktu kecil ini visual banget ini pandang pandang ini namanya putu ayu putu anak pertama ayu itu wanita putu ayu anak pertama wanita kenapa ketemanya kayak gini nah gak tau tuh tadi dikasih tau putu ayu lupa gak iya gimaas kayaknya pangkei gitu ya eh lemak ini pangkei pangkei kerasa padang cepat banget abis ini ada atasnya atasnya ada tepengat iya tepengatnya ada kok ini tinggalnya 8 9 oke terakhir kita mau makan ayu 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 habisin dalam satu mulut langsung ini kayak hektorn tapi tipis banget makannya ini ukurannya tipis selesai ukurannya kucur kita bisa makan banyak ini yang lain ya gembira aku gembira 10 enak banget nah jadi di lantai tiga kita bisa makan dan beli jajanan kayak gini bawa nah guys ternyata di lantai tiga selain jajanan ada apa ya ini semuanya semua barang-barang untuk sembahyang ya yes banyak banget macamnya banyak banget barang-barang untuk sembahyang apa ya ini buat di ini untuk ini untuk di pelanggiran oh iya bener di pelanggiran pakai sembahyang yang ini bro yang itu yang bunga itu nah ini dia jadi masukin bunga di atas yang ini topi untuk dapun oh ini kukusan namanya pakai upacara upacara oh ini bukan topi bukan topi ini oh ini ya bro itu banyak banget jadi kamu bakal bingung yang penting ini masih berhubungan dengan tempat ibadah ya gitu 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 kamu juga gak tau semua enggak semua tau dan aku memang gak tau apa-apa oke kita mau ke lantian empat ini wow berukar banget agak betulnya tidak di renovasi gitu ya dalamnya oh di atas ada baju ya tapi kan kamu mau seketang yang kaji oh baju semua bro pakai yang adat bali hampir oh bro kamu harus beli oleh-oleh disini aja ini semua baju untuk sembahyang sembahyang iya upacara sembahyang wih gila kayak jalannya udah kayak orang lokal iya 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 mochi mochi iya lagi cari nah ternyata dengan V4 ada warung makanan disana juga pasti terus disini ada jewelry shop ada baju-baju bukan hanya untuk pak sembahyang tapi ada yang biasa juga terus ini sarungnya versi bali sebutannya common oh iya yang kita pakai waktu melukat iya iya cari apa gak tau kok gak tau kok gak tau gak tau waduh nyari cm2 aku gak pernah kesini selama 19 tahun saya tinggal di bali tidak pernah kesini kenapa golfin tidak pernah gak biasa datang kesini enggak sih sebenernya karena mungkin gak diajak sama ibu saya ibu saya sering kesini oh mungkin ibu pengen belanja sendiri kalau aku maunya ini itu kamu gak mau bantu kamu gak mau bantu aku udah mau ikut ya gak mau juga sih apa benanya dari pasar semangat sama ini ya lebih banyak sih macamnya dan suasannya juga beda baunya juga beda oh iya kostumnya beda ya iya yang barang-barang yang dijual kalau di bali bener gak mau semua barangnya bari banget ya ya bener lantai 2 tadi apa tadi dupa untuk yang lantai 3 itu tulus sembahyang lantai 4 itu baju lantai 1 itu gini bro ikan ikan ya? bau ikan oh yang tadi waktu masuk iya iya oke nanti kita mau lihat lantai 1 bentar ya iya lebih 30 detik eh? 30 detik saja 30 detik kalau gak kuat karena gak kuat baunya bau pangkainya ini bau ikan ikan bau ikannya jadi kalau jadi pasti lantai 1 bau ikannya kuat banget ya kuat banget oke kita mau keluar ya 1 1 1 2 2 2 3 2 3 ini biasanya kalau ini jam 6 pagi ya oooh jadi ini bagian untuk makanan-makanan jadi sekarang udah tutup sih karena udah siang kalau mau wangi ikan lebih banyak harus ke sini pagi ya dan guys ini bagian ini mungkin kalau di pagi-pagi yang disana ada daging sapi disini ada ada daging ayam mereka semua hakariuri oooh daging bisa iya 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 yang dijual tapi sekarang udah siang jadi tutup semua iya iya benar juga disini ada tulisan daging ayam ayam disini ayam disini nah disini ada ayam kambing atau sapi ikan laut babi gini ya nah gitu yang isi enak darah agak kuat lemas yang benar-benar baik oh guys ini ini benar-benar kuat sih haha nah guys jadi kita sudah selesai kuliring pasar lakang hari ini dan hari ini krim produk-krim yang cukup berita di senderaku kalian udah nonton semua video gak ya udah udah ya kalau belum silakan cek playlist juga ya dan jangan lupa menunjukkan channel disini sama channel suruh perjalanan juga karena ada banyak video yang menarik yang di Semarang, Makassar, dan Bali oke jadi, thank you guys for watching this video terus series ini juga kalau kalian suka series ini, kita mau bikin lagi ya oke, sampai ke Jepang next in Jepang pasti oke, sampai Jepang bye-bye bye-bye selamat menikmati